Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya salih-salihah? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat Kembali lagi bersama Bu Hana dan tim tematik kelas 2 MP Istiqum Masambas Purbalingga Di tema 8, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4 Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca basmala bersama Bismillahirrohmanirrohim Ada pun tujuan dan materi pembelajarannya sebagai berikut Yang pertama, penggunaan tanda titik Yang kedua, penggunaan satuan waktu Dan yang ketiga, karya hiasan Udin dan keluarga mengadakan rekreasi Mereka naik kereta api Udin dan keluarga menjaga keselamatan diri Mereka juga memperhatikan keamanan barang-barang Coba amati gambar di bawah ini Ayah, hati-hati dengan tasnya ya nak Pegang baik-baik, jangan sampai hilang Udin, iya ayah, aku akan memegang tasnya dengan baik Coba amat isi teks percakapan di atas Iya, betul sekali Cara menjaga keselamatan diri dengan memperhatikan keamanan barang bawaan Menurutmu, apakah sikap mungkin sudah benar? Ya, betul Mengapa kita harus menjaga barang bawaan dengan baik? Ya, betul Agar tidak hilang atau tidak terjatuh Apa yang akan terjadi jika kita tidak menjaga barang bawaan dengan baik? Barang bawaan yang ada di kereta bisa saja hilang, dicuri, ataupun jatuh Coba baca teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat Teksnya berjudul Cara menjaga keselamatan di kereta api Kita harus memperhatikan keselamatan di kereta api Menjaga keselamatan di kereta api ada caranya Beberapa cara menjaga keselamatan di kereta api sebagai berikut Satu, pastikan kereta sesuai dengan yang tertera di tiket Dua, perhatikan jadwal keberangkatan dengan teliti agar tidak ketinggalan kereta Tiga, apabila kereta api akan datang di jalurnya, tunggu sampai kereta api berhenti dengan sempurna Empat, gunakan sepatu yang nyaman sehingga memudahkan dalam bergerak Lima, jagalah barang bawaan dengan baik Enam, jangan malu bertanya kepada petugas kereta api Apa isi teks di atas? Ya, betul sekali Cara menjaga keselamatan di kereta api Apa kesimpulannya terhadap isi teks tersebut? Ya, kita harus memperhatikan keselamatan di kereta api Salah satunya dengan menjaga keselamatan di kereta dengan beberapa cara yang telah disebutkan tadi Amatilah jadwal keberangkatan kereta api berikut dengan teliti Masih ingatkah kamu dengan aturan penggunaan tanda titik? Ya, tanda titik digunakan untuk memisahkan tanda waktu Contohnya, buku 6 ditulis 06.00 Tanda titik juga digunakan untuk akhir kalimat Tuliskan kalimat berdasarkan jadwal keberangkatan kereta api berikutnya Perhatikan aturan penggunaan tanda titik digunakan Contohnya, hari Senin kereta api berangkat pukul 6 Dua, udi dan keluarga berangkat ke stasiun pukul 5.30 Karena keberangkatan kereta api pukul 6 Tiga, pada hari abu kereta api berangkat pukul 6 Amati gambar berikut ini dengan teliti Masih ingatkah kamu berapa hari dalam satu bulan? Ya, betul sekali 30 hari Banyak hari dalam satu bulan rata-rata 30 hari Jadi, kereta api berangkat 30 kali dalam sebulan Ayo berlatih bersama Nomor satu, kereta api tujuan Jakarta-Bandung melakukan perbaikan Selama 60 hari Berapa bulankah lama kereta api tujuan Jakarta-Bandung melakukan perbaikan? Caranya, yaitu Lama hari dibagi 30 60 dibagi 30 Sama dengan 2 Jadi, perbaikan dilakukan selama 2 bulan Dua, uji coba kenaikan harga tiket Kereta api dilakukan selama 90 hari Berapa bulankah uji coba kenaikan harga tiket dilakukan? Caranya sama, yaitu dengan Membagi lama hari dengan 30 Berarti, 90 dibagi 30 Sama dengan 3 Jadi, lama uji coba kenaikan harga tiket adalah 3 bulan Tiga, rel kereta api dilakukan perbaikan selama 30 hari Berapa bulankah perbaikan rel kereta api? Ini mudah ya Karena 30 hari sama dengan 1 bulan Atau bisa juga 30 Dibagi dengan 30 Sama dengan 1 Jadi, lama perbaikan rel kereta api adalah 1 bulan Nah, amati gambar berikut ini dengan teliti Gambar lokomotif kereta api dapat dibuat dalam bentuk hiasan Namanya hiasan kereta api Untuk membuat hiasan kereta api Bahan yang diputuhkan Pertama, kertas origami Kertas gambar Dan lem Alat yang diputuhkan Pensil, penggaris, dan gunting Ada pun cara membuatnya Yang pertama, potonglah sejumlah kertas warna-warni Buat 4 persegi merah besar Persegi kecil warna putih Dan persegi kecil warna merah Buat 2 lingkaran hijau besar Buat 4 lingkaran hijau muda kecil Buat sebuah segitiga hijau Buat juga sebuah setengah lingkaran kecil berwarna merah Dua, potonglah salah satu persegi besar Kemudian, potong menjadi 2 bagian sama besar Tiga, tempel 3 persegi yang lain Tempelkan di kertas gambar seperti yang ada di layar Tepat, tempelkan potongan persegi pertama tadi di ujung kiri Ini menjadi tempat masinis Tempelkan persegi kecil warna merah di dekat ujung kanan Ini menjadi tabung kereta air Lima, tempelkan 4 lingkaran Dua lingkaran besar di kiri, dua lingkaran kecil di kanan Ini menjadi roda-roda kereta Enam, tempelkan lingkaran kecil di tengah lingkaran besar Tempelkan segitiga sebagai ujung depan kereta api Tujuh, tempelkan setengah lingkaran di ujung kanan Ini menjadi lampu kereta Tempelkan persegi kecil warna putih Ini menjadi jendela masinis Tambahkan juga asap keretanya Alhamdulillah, sekarang kita memasuki pembelajaran empat Udin dan ayah berkunjung ke museum Indonesia Museum Indonesia terletak di Taman Mini Indonesia Indah Atau TMII Udin dan ayah mengendarai sepeda motor menuju museum Mereka menjaga keselamatan perjalanan Amati kegiatan Udin dan ayah dalam menjaga keselamatan perjalanan Menjaga keselamatan di perjalanan dapat dilakukan dengan cara yang pertama Mengenakan helm yang kemudian dikunci dan menggunakan jaket Yang kedua, mematuhi rambu lalu lintas yang ada di jalan Yang ketiga, memarkir kendaraan di tempat yang telah disediakan Udin dan ayah memasuki museum Di museum terdapat berbagai kebudayaan daerah Udin juga mengamati jumlah pengunjung museum di tahun 2017 Amati daftar pengunjung berikut dengan teliti Di bulan Januari, pengunjung berjumlah 1.500 orang Februari 1.600 orang Maret 1.550 orang April 1.350 orang Mei 1.700 orang Juni 1.800 orang Juli 1.600 orang Agustus 1.650 orang September 1.500 orang Oktober 1.850 orang November 2.000 orang Dan Desember 2.100 orang Total pengunjung ada 20.200 orang Berdasarkan tabel Berapakah banyaknya pengunjung? Ya betul sekali Tanda titik Tanda titik Tanda titik digunakan di setiap akhir sebuah kalimat Tanda titik juga digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan yang menunjukkan jumlah Bacalah teks berikut dengan level dan intonasi yang tepat Satu Jumlah pengunjung museum Amati kembali tabel Tabel pengunjung museum Indonesia sepanjang tahun 2017 Berapakah total jumlah pengunjung di tahun 2017? Ya 20.200 orang Berapa bulan dalam satu tahun? Ya perlu diingat dalam satu tahun ada 12 bulan Satu bulan ada 4 minggu Satu bulan sama dengan 30 hari Dan satu minggu sama dengan 7 hari Coba kita berlatih bersama Sekarang bulan Maret 2 bulan yang lalu adalah bulan kelahiran Udin Bulan apakah Udin lahir? Ya perhatikan pada kalender Sekarang bulan Maret 2 bulan lalu adalah bulan kelahiran Udin Jadi kita mundur ke 2 bulan Berarti bulan kelahiran Udin yaitu bulan Januari Kedua Sekarang bulan Desember 3 bulan yang lalu adalah bulan kelahiran kakak Bulan apakah kakak lahir? Berarti sekarang kita ke bulan Desember Mundur ke 3 bulan yang lalu Desember, November, Oktober, September Ya betul sekali Ya betul sekali Kakak lahir di bulan September Nomor 3 Sekarang bulan November Satu bulan yang lalu adalah bulan kelahiran adik Bulan apakah adik lahir? Ya sekarang kita di bulan November Mundur satu bulan Satu Yaitu di bulan Oktober Dari bulan Agustus Kita mundur 5 bulan kebelakang Sebelum Agustus Yaitu Juli, Juni, Mei, April, Maret Jadi ayah lahir di bulan Maret 5 Sekarang bulan Juni 4 bulan yang lalu adalah bulan kelahiran ibu Bulan apakah ibu lahir? Ya mulai dari bulan Juni Kita mundur 4 bulan kebelakang Sebelum bulan Juni Yaitu Mei, April, Maret, Februari Jadi ibu lahir di bulan Februari Selain mengamati tabel banyaknya pengunjung Udin juga melihat berbagai karya hiasan dinding Udin melihat hiasan dinding dengan teknik percik Perhatikan gambar berikut dengan teliti Taukah kamu bagaimana cara membuatnya? Dan apa saja alat dan bahan yang diperlukan dan digunakan? Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat karya hiasan dengan teknik percik Yang pertama bahannya ada kertas gambar, cat air, dan air Sedangkan alatnya yaitu palet, gunting, sisir, sikat gigi bekas, kertas koran cita perlu Langkah kerjanya yang pertama gunting kertas menjadi bentuk gambar tertentu Misalnya saja gambar rumah adat, susun gedung bertingkat, bunga, rumah, atau hewan Simpan potongannya Dua, letakkan potongan gambar di atas kertas gambar Gosokkan sikat gigi, bercat pada sisir Tiga, tunggu sampai benar-benar kering Angkat potongan gambar rumah adat Bentuk-bentuk yang tertutup akan membentuk gambar rumah adat Nah, butuh bukan pembelajaran hari ini Kesimpulannya, yang pertama tanda titik digunakan pada akhir kalimat Tanda titik juga digunakan untuk memisahkan tanda waktu Contohnya 08.30 Dua, tanda titik digunakan juga untuk memisahkan bilangan ribuan Contohnya seribu, ditulis 1.000 Tiga, menghitung waktu untuk mencari bulan dapat dilakukan dengan cara Membagi jumlah hari dengan 30 Hasilnya adalah titik-titik bulan Untuk membuat karya hiasan kereta api Bahan yang dibutuhkan yaitu Kertas origami, kertas gambar, dan lem Sedangkan, alat yang dibutuhkan yaitu Pensil, penggaris, dan gunting Untuk langkah-langkahnya sebagai berikut Sedangkan, bahan yang dibutuhkan untuk membuat Karya hiasan dengan teknik berikut Yang pertama, kertas gambar, cat air, dan air Alatnya yaitu Palet, gunting, sisir, sikat gigi bekas, kertas karton jika perlu Sedangkan, langkah-langkahnya sebagai berikut Untuk evaluasi tema 8, subtema 4, pembelajaran 3, dan 4 Silahkan ditulis jawabannya saja Marilah kita tutup pembelajaran Dengan membaca Alhamdulillah bersama Alhamdulillahirrobbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati